Selamat datang di channel InfoWapware. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu drone-drone terbaik di dunia yang menggunakan teknologi Steel untuk mengubah cara kita melihat dunia, dimulai dari penyintaian hingga pembatasan udara. Mari kita telusuri kajian beri teknologi ini bersama-sama. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Saat menonton B-2 Spirit juga dikenal sebagai Spirit Steel Bomber. adalah pesawat tempur bomber jarak jauh yang menjadi ikon teknologi Steel. Dimahut oleh Northrop Grumman, pesawat ini memasuki layanan pada tahun 1997 dan sejak saat itu menjadi tulang punggung dari strategi serangan global Amerika Serikat. Kehebatan B-2 Spirit terletak pada kemampuan Steel-nya yang unggul, mampu menembus pertahanan udara musuh tanpa terdeteksi. Pesawat ini juga mampu membawa muatan bom yang besar dengan presisi yang tinggi, menjadikan alat yang sangat efektif dalam melaksanakan serangan presisi di berbagai belahan dunia. Namun, kelemahannya termasuk bioperasian yang tinggi dan terbatasan jumlah unit yang tersedia. RQ-170 Sentinel adalah drone pengintai teberawak yang diproduksi oleh Lockheed Martin dan pertama kali digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada awal tahun 2010-an. Drone ini telah mengukir reputasi sebagai penjelajah yang tidak terlihat, mampu melaksanakan misi-misi pengintai antara Asia berbagai media pertempuran. Dengan kemampuan Steel yang kuat, RQ-170 mampu mengumpulkan intelijen yang vital tanpa diketahui oleh musuh. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam melaksanakan misi pengintaian, termasuk kemampuan untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan. Namun kelemahannya termasuk rentan terhadap gangguan elektronik dan risiko kehilangan atau jatuh dalam misi. Venger diproduksi oleh jeneral autonomik. Ada drone tempur terberawak yang dirancang untuk operasi pengintaian dan serangan. Dilengkapi dengan teknologi Steel yang canggih, Avenger mampu menyerinap ke wilayah musuh tanpa terdeteksi dan melaksanakan serangan dengan presisi yang tinggi. Zone ini juga dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom pandu presisi dan rudal, menjadikannya ancaman yang serius bagi musuh di media pertempuran. Keunggulan lainnya adalah kemampuan untuk bertahan dalam misi yang panjang dan tugas-tugas yang berat. Namun seperti halnya dengan drone lainnya, Avenger tentu terhadap gangguan elektronik dan serangan londera musuh. Ketika drone ini, meskipun memiliki kelemahan masing-masing, telah membuktikan diri sebagai alat yang sangat efektif dalam menjalankan misi-misi militer yang vital. Mengubah alat ke pertempuran modern dengan keunggulan teknologi steel mereka. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk berlanggaran setoran kami untuk konten-konten seluruh lainnya, sepertinya teknologi dan inovasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.